Kulit wajah yang cerah dan sehat Agar mendapatkan kulit cerah dan juga sehat, misalnya pergi ke klinik kecantikan, menggunakan krim pencerah dan dapat juga menggunakan bahan alami. Untuk pergi ke klinik kecantikan memang kita harus mengeluarkan biaya lebih, dan perawatan di klinik kecantikan pun tidak cukup hanya sekali. Begitu juga dengan krim pencerah, kita harus benar-benar teliti dalam memilihnya, karena di pasaran banyak sekali krim yang mengandung bahan tidak baik untuk kulit. Cara yang paling aman adalah dengan bahan alami, selain lebih terjangkau juga sangat aman bagi kulit. Kira-kira apa saja ya bahan alami yang baik untuk mencerahkan kulit wajah? Yuk kita simak cara alami memutihkan wajah dalam satu minggu. 1. Cuka Apel Cuka Apel ini memang memiliki bau yang tajam dan menusuk hidung. Di balik baunya yang tajam siapa sangka cuka apel ini memiliki manfaat lain untuk kulit, selain untuk menyedapkan masakan. Cuka apel mempunyai manfaat untuk mencerahkan kulit, mengurangi jerawat dan juga mengurangi bekas jerawat yang menghitam pada kulit wajah. Karena cuka apel dapat meregenerasi kulit, dan mengurangi sel-sel kulit mati. Berikut ini langkah-langkah membuat toner cuka apel. Siapkan botol toner yang sebelumnya sudah dibersihkan. Botol ini digunakan untuk menaruh toner cuka apel yang siap pakai. Siapkan cuka apel. Sebanyak 3 sendok makan cuka apel dituangkan ke dalam botol yang telah disiapkan untuk toner tadi. Setelah cuka apel dimasukkan ke dalam botol, maka selanjutnya memasukkan air ke dalam botol toner sebanyak 9 sendok makan. Setelah cuka dan air dicampurkan dengan perbandingan 1, 3, lalu kocok botol, dan toner siap untuk digunakan. Untuk menjaga kesegaran toner, sebaiknya disimpan ke dalam lemari es. Gunakanlah toner cuka apel ini selama 2 hari sekali. Bau dari toner cuka apel ini memang lumayan menyengat, maka dari itu gunakan saja pada malam hari sebelum tidur. 2. Bengkoang Bengkoang termasuk ke dalam umbi-umbian, dan memiliki kandungan air yang cukup banyak. Bengkoang ini memiliki rasa yang menyegarkan, tidak heran jika kebanyakan orang memanfaatkannya sebagai bahan untuk membuat rujak. Di samping rasanya yang menyegarkan, sudah menjadi rahasia umum jika Bengkoang mempunyai banyak manfaat untuk kecantikan kulit, salah satunya dapat mencerahkan kulit. Karena manfaatnya yang dapat mencerahkan kulit, saat ini banyak sekali yang menjadikan Bengkoang sebagai bahan dasar pembuatan produk perawatan tubuh, salah satunya masker Bengkoang. Selain membeli masker Bengkoang, ternyata kita juga dapat membuat masker Bengkoang sendiri, berikut ini caranya. Bersihkan Bengkoang dari kulitnya, lalu cuci Bengkoang hingga bersih. Parut Bengkoang Setelah Bengkoang selesai diparut, pisahkan air sari Bengkoang dengan ampasnya. Tarulah air sari Bengkoang dalam wadah, simpan ke dalam lemari es. Baukan air sari Bengkoang pada wajah, diamkan selama 15 menit. Bilas dengan air hangat. 3. Air beras Beras memiliki kandungan pencerah alami yang sangat baik untuk mencerahkan kulit. Beras dapat dijadikan skrup dan juga masker yang dapat digunakan pada wajah maupun bagian tubuh lainnya. Berikut ini cara membuat skrup beras. Cuci beras dengan air bersih. Pisahkan air cucian beras pada wadah. Diamkan selama semalam hingga air cucian beras mengendap. Gunakanlah hendapan tersebut untuk skrup pada wajah. Gunakan skrup ini secara rutin seminggu 3 kali. Cara membuat masker beras. Siapkan air cucian beras. Oleskan air cucian beras tadi ke wajah dengan menggunakan bantuan kapas agar lebih higienis. Diamkan selama 10 sampai 15 menit. Bilas dengan air hingga bersih. Gunakan setiap malam hari. Jika Anda menggunakan skrup dan masker beras secara rutin maka Anda dapat dengan cepat mendapatkan kulit yang cerah dan sehat. 4. Lidah Buaya Selain dikenal sebagai tanaman yang bermanfaat untuk menenangkan peradangan pada wajah akibat jerawat, lidah buaya atau aluvera ternyata juga memiliki manfaat untuk mencerahkan wajah. Lidah buaya memiliki zat alusin yang dapat menghambat terbentuknya melanin pada kulit. Tidak heran jika kita banyak menemukan produk kecantikan dengan bahan dasar lidah buaya. Berikut ini cara untuk membuat masker lidah buaya. Bersihkan lidah buaya. Pisahkan kulit dan daging lidah buaya. Oleskan daging lidah buaya pada kulit wajah yang sudah dibersihkan sebelumnya. Tunggu hingga mengering, kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit. Bilas dengan air. Lakukan perawatan ini dengan rutin sehari 2 kali. 5. Lemon Lemon dikenal sebagai salah satu buah yang memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Selain kandungan vitamin C-nya, lemon juga dikenal untuk mencerahkan beberapa tingkat warna kulit wajah dan juga mengurangi bintik hitam akibat bekas jerawat. Caranya adalah Peras lemon Ambil sari lemon, lalu usapkan ke wajah. Jika terasa perih maka dapat langsung anda bilas dengan air hangat. Hindari mengoleskan lemon untuk jenis kulit wajah yang kering, karena pada dasarnya lemon disarankan untuk wajah berminyak dan mengontrol minyak berlebih. 6. Papaya Cara alami memutihkan wajah dalam satu minggu selanjutnya adalah dengan menggunakan bahan pepaya. Pepaya atau papaya mengandung enzim papain yang dapat membantu meregenerasi kulit. Antioksidan yang ada dalam buah papaya ini juga sangat bermanfaat untuk kulit. Mengonsumsi papaya secara rutin dapat menghambat pigmentasi, penggelapan, pada kulit. Selain mengonsumsinya kita juga dapat membuat masker dari papaya ini. Berikut ini cara memutihkan wajah dengan papaya. Bersihkan papaya, potong menjadi beberapa bagian untuk memudahkan papaya dihaluskan. Haluskan daging papaya yang sudah dipotong-potong tadi. Oleskan pada wajah. Diamkan selama 10-15 menit. Bilas dengan air hangat. 7. Kulit jeruk Selain buahnya yang mempunyai manfaat untuk kulit, ternyata kulit jeruk memiliki manfaat untuk kulit yaitu memperbaiki kondisi kerusakan pada kulit akibat radikal bebas. Kita dapat memanfaatkan kulit jeruk sebagai masker. Berikut caranya. Ambil kulit buah jeruk, lalu keringkan hingga benar-benar tidak ada kandungan air di dalamnya. Haluskan kulit jeruk hingga menjadi bubuk. Tambahkan sedikit air, dan aduk merata hingga menjadi pasta. Oleskan pada wajah Anda. Tunggu hingga 15 menit lalu bilas hingga besi. 8. Madu Selain dapat melembabkan kulit, madu juga bermanfaat untuk mencerahkan kulit wajah yang kusam. Madu dapat kita manfaatkan sebagai masker maupun sebagai skrup alami untuk wajah dan untuk bagian tubuh lainnya. Untuk membuat masker madu, caranya sangat mudah, yaitu Tuangkan madu secukupnya pada wadah. Oleskan madu pada wajah. Diamkan beberapa saat. Masker madu ini bermanfaat untuk melembabkan dan juga mencerahkan wajah Anda. Berikut ini cara yang dapat dilakukan untuk membuat skrup madu. Ambilah sekitar 3 sendok makan madu, tuangkan pada wadah. Campurkan madu dengan 1 sendok makan gula pasir. Aduk hingga merata. Oleskan pada wajah, sambil sesekali dipijat dengan lembut. Cara ini dapat Anda lakukan seminggu dua kali. Skrup madu bermanfaat untuk mengelupaskan sel-sel kulit mati sehingga membuat kulit menjadi cerah dan tidak kusam. 9. Tomat Buah ini terkenal akan kandungan vitamin C-nya yang baik untuk tubuh. Selain itu tomat yang biasa kita temui untuk masakan ini bermanfaat sebagai pencerah kulit. Kandungan licopenemnya ampuh untuk melindung kulit dari radikal bebas dan juga sebagai penangkal radiasi sinar matahari. Di samping itu juga tomat mempunyai manfaat lain seperti pencerah kulit, menghilangkan noda jerawat, dan mengempeskan jerawat. Selain dikonsumsi secara langsung atau dijus, tomat dapat kita jadikan masker wajah. Berikut ini caranya. Cuci bersih tomat. Haluskaan tomat hingga menjadi bubur tomat. Oleskan pada wajah Anda. Diamkan selama 15 menit. Lakukan cara ini setiap hari yaitu pada malam hari agar hasil lebih maksimal. 10. Kentang Kandungan antioksiden yang ada pada kentang, memiliki manfaat untuk mencerahkan kulit. Kentang dapat dimanfaatkan untuk mencerahkan kulit ketia dan juga area sekitar mata. Selain itu juga dapat mencerahkan wajah yang kusam dan dapat menghilangkan noda hitam pada wajah. Berikut ini caranya. Bersihkan kentang, lalu kupas kulitnya. Potong kentang menjadi ukuran yang lebih kecil. Rebus hingga matang. Haluskan kentang dan tambahkan susu secukupnya. Aduk hingga menjadi seperti pasta. Setelah itu oleskan pada wajah dan diamkan beberapa saat. Bilas wajah menggunakan air hangat. 12. Susu Sudah sejak lama susu dipercaya mempunyai kandungan yang sangat baik bagi kulit tubuh. Susu ini mempunyai manfaat untuk meningkatkan produksi kolagen pada kulit. Kolagen mempunyai manfaat untuk mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit wajah. Sedangkan vitamin B6 yang terkandung pada susu bermanfaat untuk membuat kulit lebih sehat dan lembab. Berikut ini cara membuat masker susu. Tuangkan 3 sendok makan susu ke dalam wadah. Tuangkan mesos sendok makan madu ke dalam wadah yang berisi susu. Aduk hingga tercampur rata. Oleskan pada wajah Anda, lalu diamkan selama 15-20 menit. Bilas wajah dengan air hangat dengan lembut. 12. Air putih Air putih memang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Mengonsumsi air putih sesuai dengan anjuran pakar kesehatan sebanyak 2 liter setiap harinya dapat menghindarkan manusia dari dehidrasi, selain itu juga dapat membuat kulit lebih sehat dan cerah. Maka dari itu mulai saat ini minumlah air putih yang cukup agar kesehatan kulit Anda tetap terjaga. 13. Istirahat Seseorang yang kurang istirahat dan selalu begadang maka akan berdampak pada kesehatan kulitnya. Kulit akan menjadi lebih kusam, kering dan juga tentunya tidak sehat. Maka dari itu ubahlah pola tidur Anda agar kulit Anda pun menjadi lebih sehat. Baca juga tips agar wajah putih. 14. Teh hijau Teh hijau memang mengandung antioksidan yang dikenal untuk menangkal radikal bebas. Untuk itu menggunakan teh hijau sebagai masker sangat membantu untuk mempercepat regenerasi kulit wajah kita. Caranya adalah Rendamlah teh hijau pada air panas selama 10 menit. Celupkan kapas pada air teh hijau. Dan oleskan pada wajah. Di atas adalah 14 cara alami memutihkan wajah dalam satu minggu yang dapat Anda lakukan. Anda bisa melakukan salah satu cara di atas, tentunya Anda harus rutin untuk melakukannya agar mendapatkan hasil yang optimal. Selamat mencoba!